Halo berdua, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai Seperti biasa kita Honor of Kingan lagi dan di video kali ini Mang Ujai bakalan ngebahas 2 hero adjustment dan juga 1 hero rework atau revamp di Honor of King Test Serper Yang kemungkinan semua adjust ini bakalan diterapin juga di live server next season ya, season 7 nanti Apa aja cenambang untuk hero reworknya? Pastiin aja kalian simak videonya sampai selesai Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang mau top up game murah, aman, dan terpercaya Kalian bisa langsung ke website lapakuda.com cuy Disini tersedia banyak berbagai game favorit kalian cuy Mulai Mobile Legends, game kesayangan kita Honor of King, Hobby Mobile, Free Fire, dan masih banyak game lainnya cuy Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke website lapakuda.com ya Terus kalian tinggal pilih gamenya ya guys ya Nah disini gue contohin Honor of King Kemudian disini kalian tinggal pilih nominal top upnya guys Dan by the way di lapakuda.com juga kalian bisa beli weekly card dan juga weekly card plus ya Terus disini kalian tinggal masukin UID akun game kalian Lalu kalian juga wajib menambahkan nomor whatsapp kalian untuk konfirmasi Kemudian disini kalian jangan sampai lupa untuk masukin kode promo smoker97 Agar kalian dapat tambahan diskon menarik guys Nah untuk cara pembayaran kalian gak usah khawatir Karena di lapakuda.com udah tersedia berbagai macam metode pembayaran guys Seperti bank transfer, kiris, ovo, pokoknya banyak guys ya Dan yang paling penting top up di lapakuda.com prosesnya super duper cepat dan juga ready 24 jam non-stop guys Jadi tunggu apa lagi? Buruan top up di lapakuda.com Oke kita lanjut lagi ke videonya Jadi untuk hero yang pertama ini mendapatkan adjustment Yaitu hero ukyo tachibana Kayak gimana mang? Adjustnya Jadi ini menerapkan sama persis sama kayak di server cina sana Yang pertama ini ada ukyo Jadi kita bisa lihat disini ya guys ya Untuk perubahan sama ukyo yang di pad sekarang di live server Apa mang perubahannya? Ini perubahannya lebih ke arah skill satunya guys ya Jadi kalau misalkan di patch sekarang di live server Skill satunya itu memang bisa dipakai 2 kali gitu ya Asalkan skill satu yang pertama kita pakai itu kena target gitu ya Jadi kan kena target kayak gini Nah skill satunya ini bisa kita pakai 2 kali gitu ya Nah tapi kalau misalkan di adjust sekarang Atau di server cina sana Ini udah diterapin Kita nggak harus Skill satu kita tuh nggak harus kena target gitu ya Kena minion atau kena musuh itu bisa dipakai 2 kali kayak gini guys Nih Walaupun ada delay atau ada cooldown sekitar 1 detikan Ya jadi nggak harus kena target skill satunya itu bisa dipakai 2 kali Cuma ada cooldown Nah jadi itu perubahan dari skill si ukyo Yang kedua guys yang kedua setiap kita pakai skill satu yang pertama Ini si ukyo tuh bakal Apa ya Ninggalin atau bakalan ninggalin ini guys Kayak mark buletan gini Nah kalian bisa lihat tuh ada Buletan gitu ya Itu apa mang Apa bedanya sama di sekarang Kalau sekarang kan itu nggak ada marknya guys ya Ini perbedaannya guys Kalau misalkan Di patch nanti gitu ya Nah ini kan nyiptain gini Kalau kita pencet lagi Nah kalian bisa lihat Jadi kayak Enhance gitu guys Pas kita ngeblink lagi Ngedash lagi Cet Terus pencet pakai lagi Di dekat area lingkarannya Tuh Jadi area skill satunya itu kayak Ngasih damage area Dan juga itu Enhance gitu Kalau misalkan di Cerper Cina guys Nih Kalian bisa lihat sekali lagi disini Nih Nah jadi skill satunya Ngedashnya lagi harus dekat ya Sama si lingkarannya Dari lingkaran areanya guys Nih kita bakalan lihat lagi nih Sebentar kita tunggu cooldownnya Nih ya Set Set Tuh Jadi agak lebih besar gitu guys Tapi kalau misalkan kita pakai lagi Jauh di dekat mark buletannya Kayak gini Tuh Nggak ngasih lin Apa ya Nggak ngasih lin Ke enhance gitu Yang tadi kan agak lebih besar gitu guys Nih Kalian bisa lihat kan yang Kalau dekat Kita pakai kayak gini Tuh Ada Kayak area besar gitu Tapi kalau misalkan Nggak dekat si area lingkarannya Nih kayak gini misalkan Tuh Itu efeknya hampir mirip-mirip sama Kayak Di patch sekarang Kayak gitu kurang lebih ya Jadi Usahakan nanti Kalau misalkan patch ini berlaku di Live server nanti Itu Kalau misalkan ngedash Itu harus ke areanya lagi Tuh Jadi kayak ada efek Tambahan gitu lah Animasi tambahan gitu Yang disini memang belum tahu gitu ya Untuk penjelasannya Ya mungkin nanti kita tunggu aja Kalau misalkan ini diterapin Bener-bener di live server nanti gitu ya Kita sebentar Gimana ya enaknya Begini Set Nih guys Tuh Itu semua musuh Ya Jadi kena damage area guys Nah beda banget Kalau misalkan kita pakenya jauh Dari area lingkarannya Ya itu cuma sekali doang So Kurang lebih kayak gitu ya Jadi perbedaan dari Ukyo Adjustment Dari skill satunya Nah terus Ini Kalau misalkan Nah kayak gini Terus kita paken ulti Balik lagi kayak gini Itu bakal Ngurangin juga Satu detik Dari skill ultimate nya Cooldown skill ultimate itu Bakal berkurang Satu detik guys Kalau misalkan kita Pakai lagi ya Misalkan kayak gini Balik lagi kayak gini Ultimate nya itu Bakal berkurang Lebih cepat Satu detik ya Berkurang satu detik Kurang lebih kayak gitu guys Oke Nah jadi itu dia untuk Hero Adjustment yang pertama Dari si Ukyo Tachibana Oke kita lanjut ke Hero Adjustment yang kedua Ini adalah Hero Gun and Moe ya Jadi si Gun and Moe ini Di test server ini Sudah mengikuti Di server China sana guys Untuk Apa ya Adjustment dari skill nya Kalau misalkan kalian sadar ya Untuk skill 2 dan skill 3 nya Kalau di patch sekarang Di live server Itu gak ada Stack Atau Penggunaan skill 2 Sama skill 3 nya itu Bisa dipakai 3 kali kayak gini Jadi ada stack nya tuh Kalian bisa lihat ya Skill 2 nya itu Ada 3 kali Ada bacaan 3 nya Huruf 3 nya Sama skill 3 nya Nah ini Di server China Ini udah diterapin guys Nah kalau di server Yang kita mainin sekarang Kan belum nih Cuma ini di test server Udah update Yang Sekali lagi disini mungkin Ini update Adjustment ini Bakal diterapin juga Di next season Jadi kalian bisa lihat disini Untuk skill 2 sama skill 3 nya itu Bisa ditumpuk Bisa di stack 3 kali Bisa dipakai 3 kali Yang tentunya bergantung Atau ada cooldown nya Tapi untuk skill 2 sama skill 3 nya itu Penggunaannya itu Apa ya Kayak berkaitan Berhubungan Jadi kalau misalkan kita pakai skill 2 Kayak gini Maka dari stack skill 3 nya juga Berkurang Jadi 2 kali Kayak gitu guys Terus cooldown Ya Kalau misalkan kita pakai skill 3 Skill 2 nya juga Ini bakal berkurang 2 kali Kayak gitu guys Nah Ya tuh Jadi 1 Jadi kosong gitu tuh Tuh Oke Jadi Apa ya Bisa lebih banyak Spam gitu Spam skill 2 sama skill 3 Si Gun & Moyo ini Tuh Jadi ada Ada ininya Apa bisa di stack 3 kali Nih kayak gini kan 1 2 3 Misalkan kayak gitu ya Tuh Itu bakalan berkurang barengan 2 sama skill 3 nya itu bakal berkurang Berbarengan kayak gitu guys Nah Jadi Kalian harus pandai menggunakannya gitu ya Nah Terus kalau misalkan kita pencet ulti Ya ini bakal ke enhance seperti biasa Cuma untuk penggunaan yang pertama Kan ini ada 4 jalur nih Nah Untuk jalur Apa Kalau misalkan kita pencet lagi skill nya Itu bakal 1 jalur kayak gini tuh Ya 2 jalur gitu kan Nah kayak gitu Sama seperti biasa Kayak gitu Nih Tuh Jadi skill 2 sama skill 3 nya tuh Bakal ke enhance tuh Yang pertama kali kita pakai lah Kalau misalkan Dipakai ultinya Cuma masih ada 2 stack kan Kita bisa spam juga guys Nah Kurang lebih kayak gitu ya Untuk hero adjustment Dari Gun & Moyo Dan untuk hero yang ketiga Ini adalah hero revamp Atau rework Dari seekor daji Yang bisa berubah jadi Rubah Ya Nah Jadi ini untuk penjelasan Si daji ini Udah mamang bahas juga Di video sebelumnya Untuk detailnya Jadi kalian bisa Simak aja video mamang sebelumnya Karena disitu mamang udah jelasin Apa ya Perbedaan Daji revamp ini Gitu ya Bersama Ada Fitur Word baru Ada tombolnya Gitu ya Nah kalian bisa cek aja Video mamang sebelumnya Jadi disini mamang hanya sekedar Sekilas aja untuk ngebahasnya Jadi setiap kali si daji ini Menggunakan skill bakal ngasih Mark pasif yang ada disini Kalau misalkan kita Punya tiga pasif Atau tiga stack pasifnya itu Atau menggunakan tiga skillnya Itu si daji bakal berubah jadi rubah Seperti ini guys Nah Saat dia jadi rubah Itu dapet efek Apa ya Keenhance Semua skill yang kita gunakan nanti Baik skill satu Skill dua Atau skill tiga Pas dia jadi rubah Itu bakal keenhance Ngasih efek yang berbeda Dan juga yang pasti Kalau misalkan Kita Roaming Jalan Itu dapet tambahan Movement Speed Untuk efeknya Kayak gimana mang Nih ya Efeknya kalau misalkan Kita jadi rubah Skill satunya itu bakal Ngasih damage tiga kali Berurutan gitu guys Teng 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 Tuh Jadi ada tiga ya Nah kayak gitu Yang pertama Terus kalau misalkan Kita pencet lagi Skill dua gitu ya Pas dia Si daji ini jadi rubah Jadi Bakalan ngasih Stone area guys Nah ya Jadi Stone nya gede gitu ya Pokoknya kalau misalkan ada Musuh di area Skill duanya ini Nah itu bakal kena Efek Apa ya Efek stone area guys Nah ini jadi rubah lagi Kalau misalkan kena ulti Ya ini Ultimate nya itu bakal Lebih banyak Serangannya Serangan apa ya Serangan Pokoknya serangan Si lope-lope nya gitu guys Nih kalian bisa lihat Tang 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 Tuh Jadi ada sepuluh Sepuluh serangan Kalau misalkan kita ultimate Di mode manusianya Itu kan cuma lima Satu dua tiga empat lima Tapi kalau misalkan Kita pas jadi rubah Ini bakalan lebih banyak Tuh Sepuluh 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 Serangannya bakalan lebih sakit Oke Nah jadi itu simple nya Nah untuk detail nya sekali lagi Kalian bisa cek aja video mamang sebelumnya Oke jadi mungkin segitu aja Untuk penjelasan di video kali ini Ya Mengenai hero adjustment Yang mungkin diterapin juga di Live server nanti Yang bisa mamang berikan buat kalian semua Semoga info nya bermanfaat Dan ya Pastinya buat kalian Yang mau cari tempat top up murah Aman terpercaya Langsung aja kalian bisa top up Di lapakhuda.com Link nya ada di deskripsi Jangan lupa pake kode promo Smoker97 guys ya Sampai disini dulu aja Perjumpaan kita kali ini Terima kasih banget buat kalian Yang udah nonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax